1, 2, 3 Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Raisa Aku sebelumnya pertama deh Teman-teman aku mau bilang sorry banget Karena aku udah jarang upload video Video react aku Karena berbagai macam alasan yang gak penting Karena ternyata kalian banyak juga yang DM dan komen di channel youtube aku Nyariin ke mana nih video react lainnya Padahal aku tuh kayak gimana ya Rasanya tuh kayak dicariin sama kalian tuh kayak Ya ampun beneran ditemun di video aku Maksudnya kayak aku masih speechless kayak gak nyangka gitu Kalian masih nantiin video react dari aku nih Jadi aku bakal coba berkomitmen lagi untuk sering upload video Dan kalian bisa tulis di kolom komentar Mau video apa yang aku bakal react Dan semoga kalian enjoy nontonnya Jadi aku bakal nge-react video dari GoodplayVisionBTS yang judulnya adalah My Universe Ini lagi happening banget Aku udah pernah denger lagunya Itu aku denger pertama itu di Spotify Terus aku denger lagi di radio Aku penasaran banget dan ternyata video videonya udah keluar Nah aku belum nonton video clipnya Jadi aku langsung bakal nge-react disini Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja kita lihat videonya ya Oke Kita cari dulu lagunya CodeplayVisionBTS My Universe Sorry banget nih kalo misalnya suara berisik ya Karena AC aku Atau kenapa Bising Oke langsung lanjut kita lihat videonya Ini awalnya udah kayak tentang Ini ya sinopsis ceritanya gitu Sinopsis movie clipnya BTS CodeplayM Sufa apa tuh? Oh ada DJnya juga Ini kayak halal-halal Star Wars gitu ya Wow No music Absolutely music Om Chris Gila ya gak tua-tua Wow Ya kan dia gak tua-tua gitu om Chris Ya ampun cakep banget Wih Ini konsepnya keren banget sih Jungkok JK Suaranya Wuuu Hey Nen 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 Hologram gitu ya Hologram BTS Hmm Musiknya ini vibe-vive Memang codeplay banget Siri has codeplay banget musiknya Ini loh serius Kayaknya film loh Wow V Suaranya Laki banget Siapa tuh leader mereka? RM Wow Suaranya bagus Jimin Hey Gantian nih Pertama BTS pake hologram Terus Codeplay hologram lagi Ini ya musiknya asik banget Bikin mood naik Oh itu atau DJ-nya ya Bener-bener kayak Star Wars Udah kayak film deh ini Wah jadi ada alien juga Asik Ih ini kayak Apa sih Film Kayak Marvel Apa sih Aduh aku lupa Guardian of Galaxy Jean Oh Ih sama alien cewek Keren banget videonya Kayak film Sugar Bener-bener kayak film Gantian lagi JK yang deketin challenge Just what Seru banget lagunya Mayan Yeay Bener-bener kayak Guardian of Galaxy Ada alien Terus kayak ada si Yang kayak Pohon-pohon itu loh Tuh-tuh Banyak yang kecil-kecil Kayak minion Dia gitu Ini sih setara film Video clipnya Ini kan DJ ya Ceweknya yang ini Oke Oke Masih ada nih Ternyata Videonya Bener-bener udah kayak film Bener-bener udah kayak film Oke Hilang nih Jadi mereka kayak di alam yang berbeda gitu ya Dimensi yang berbeda gitu Ih bener-bener kayak film Ini sih Movie clipnya Dewa banget Tuh kan Ada alien Bener-bener kayak Guardian of Galaxy Nggak sih guys Oke Oh Enjoy banget nih BTS Asyik banget Asyik banget Asyiknya Seru banget Asli Ya habis videonya Durasi videonya Ini ada 4 menit 42 detik Full sampai Instrumen Akhir ya 4 menit 42 detik We are all in the universe Si Ada notif Oke menurut aku setelah aku melihat videonya untuk pertama kali Menurut aku ini bener-bener videonya diluar dari ekspetasi aku sendiri Karena saat aku dengar lagunya Memang menurut aku ya di menjenisnya aku itu pasti memang universe gitu lah Kesannya pasti kayak planet-planet atau kayak dunia kita gitu kan Ternyata dijadiin kayak apa sih kayak film gitu loh Ngerti gak sih aku sampai gak tau ngomong gimana ini bagus banget Konsepnya videonya cakep walaupun mereka gak shooting video clip Sorry Ada notif Walaupun mereka gak shooting videonya itu bareng gitu ya Maksudnya gak sama-sama secara bersama di suatu tempat Mereka ini ngelakuinnya secara virtual gitu Satu pertama BTS pake hologram Terus gantian lagi Codeplaynya pake hologram Kalo aku juga gak salah Aku ada searching Lagu ini sebenernya Codeplay itu mau buatin untuk BTS Eh ternyata Bang Chris dan Tim suka dengan lagu ini juga Jadi mereka mencoba mengajak kolaborasi sama BTS Dan mereka sampai datang cuma 2 hari ke Korea untuk bisa take record sama BTS Itu daemak banget sih Itu bener-bener terniat Dan aku suka banget Kalo makna dari lagu ini sendiri menurut Bang Chris yang dari Codeplay itu Maknanya itu mengenai cinta yang terlarang Cinta terlarang itu konsepnya dari seperti gender, ras sama sexuality kayak gitu kan Terus kalo bagi BTS sendiri Aku kutip tuh ya dari Suga di interviewnya Didedikasikannya untuk para ARMY Jadi ARMY itu merupakan universe-nya BTS Dan BTS merupakan universe-nya ARMY Situ gak sih? Aduh aku gak tau kenapa aku bisa jadi kayak gini Aku suka banget sekarang sama BTS pertama kali mendengar lagu mereka ini Nah kalo menurut kalian sendiri Lagu ini punya makna apa buat diri kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Karena menurut aku lagu ini menaikin banget mood aku Jadi yang lebih positif dan lebih kayak tepah Itu kan aku denger terus Itu bikin mood aku tuh naik Serotonin aku juga naik Dan bikin aku happy untuk mengawali hari Kalian setuju gak? Kalo kalian setuju kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah Dan untuk para ARMY Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Kira-kira aku bakal nge-react video dari BTS Yang mana nih? Yang harus aku react Karena aku adalah ARMY baru ARMY baru banget Karena aku baru suka banget sama BTS tahun ini Dan itu membuat aku canduh Bener-bener canduh Cari video BTS terus Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Kira-kira video apa yang bikin aku bisa lebih jatuh cinta sama BTS See you in next video Bye-bye Thank you for watching